Dalam kesempatan press briefing kali ini, ada banyak narasumber yang akan bergabung dan berbagi informasi menyangkut dalam bidang lingkup pekerjaan masing-masing. Secara khusus, kita juga akan mendapatkan briefing langsung dari Ukraina, dari rekan kita Pak Yuda, yang saat sekarang masih terus memfasilitasi evakuasi WNI kita di sana. Mengenai sekuens, saya akan mengundang pertama kali Ibu Mita untuk memberikan sedikit update hal-hal yang terkait diklamasi kesehatan dan juga terkait isu vaksin. Saya persilahkan Ibu Mita. Yang terhormat Bapak DTN IDP, Bapak Tafsus, para Direktur, dan juga rekan media yang kami hormati, ada dua hal yang akan kami sampaikan pada press briefing pada hari ini. Yang pertama terkait dengan perolehan vaksin, dan yang kedua terkait dengan diperpanjangnya mandat Ibu Menteri Luar Negeri, sebagai co-chair Covax Advanced Market Commitment Engagement Group atau Covax TMCEG. Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait, terus memaksanakan diplomasi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk vaksin primer maupun booster. Pada minggu pertama bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 4 Maret, kami telah menerima vaksin Pfizer flu sharing dari pemerintah Amerika Serikat melalui fullback facility sebesar 3.499.470 dosis. Dengan penerimaan tersebut, maka hingga tanggal 10 Maret 2022, jumlah vaksin yang telah diterima oleh Indonesia mencapai 503.550.555 dosis vaksin. Dan jumlah tersebut bisa memenuhi untuk sekitar 93,2 persen dari total kebutuhan vaksin 2 dosis bagi seluruh populasi Indonesia. Selain itu, untuk tahun 2022 ini kami mencatat masih akan ada komitmen vaksin yang akan datang, yaitu vaksin dari Moderna, low sharing dari AS, melalui fullback facility sebesar 2.880.000 dosis yang akan tiba di Indonesia pada tanggal 11 Maret ini hari. Kami akan terus melakukan pengawalan kedatangan vaksin Indonesia dengan terus memperhatikan laju dan juga kapasitas vaksinasi domestik. Selain itu, rekan-rekan media yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi selama setahun terakhir ini, yaitu dari periode Januari hingga Desember 2021, Ibu Menteri Luar Negeri telah mengembangkan amanat sebagai co-chair pro-vaks MCEG bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan juga Menteri Kesehatan Ethiopia Sebagai refleksi kepercayaan dunia terhadap kapasitas Indonesia dalam penanganan COVID-19, Ibu Menteri Luar Negeri akan meneruskan amanat ini dengan melanjutkan tugas sebagai salah satu co-chair pro-vaks MCEG untuk periode Januari sampai dengan Desember 2022. Jadi dengan diperpanjangnya tugas sebagai co-chair pro-vaks MCEG ini, Ibu akan terus mendorong tiga agenda utama, yaitu yang pertama adalah proses yang inklusif dan juga transparan dalam pro-vaks MCEG, lalu juga memastikan pengiriman vaksin yang lancar dan juga tetap waktu, dan terakhir adalah penguatan solidaritas dan juga kerjasama internasional. Tentunya sebagai co-chair dari Kubex MCEG, Ibu Menteri Luar Negeri akan kembali mendorong akses vaksin yang setara, baik bagi Indonesia maupun juga negara-negara yang paling diperlukan. Mungkin itu dari kami, Pak Irjen. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih, Ibu Litang atau Mbak Mita. Saya melihat Pak Trian sudah bergabung, Pak Koserpa. Baik. Kan-kan sekalian kami mengundang Pak Trian sebagai Koserpa untuk memberikan update mengenai presidensi G20 Indonesia. Saya persilakan, Pak Trian. Terima kasih, Pak Irjen. Teman-teman, mohon maaf, ini habis running around. Nggak selesai-selesai. Saya hanya memberikan update apa yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya terkait dengan Working Group Meeting dan Engagement Group Meeting. Beberapa kegiatan pekan lalu yang telah dilaksanakan, yaitu tanggal 24-25 Februari, ada First Development Working Group Meeting. Satu Maret kemarin ada kick-off on Environment Deputies Meeting and Climate Sustainable Working Group. Satu Maret juga ada side event Jakarta Immobility Event sebagai bagian dari Jakarta selaku Urban 20. Ada juga yang kita sebut sebagai kick-off Anti-Corruption Working Group Meeting empat Maret kemarin. Dan kick-off juga untuk C20 atau Civil 20. Ini kumpul-kumpul antara NGO-NGO. 7 Maret yang kemarin, 7 Maret itu baru kemarin beberapa hari lalu. Dan yang pasti bisa dilihat di sini, bisa dilihat sekali lagi di kalender kegiatan. Dan it's going to be continuously updated dengan perkembangan, termasuk tanggal-tanggalnya, ada yang maju, ada yang tambahan pertemuan, dan semacamnya. So, saya tidak akan mengulang lagi kira-kira berapa banyak pertemuan, tapi all in all sampai saat ini 184 pertemuan yang formal di luar yang namanya side event atau showcasing atau program Road to C20 yang sekitar 254 kegiatan, di mana ada 107 side event dan 147 program Road to C20. So, ini cukup banyak. Untuk Februari-April, kita sudah antisipasi ada sekitar 130 kegiatan pada presidensi C20 Indonesia, di mana ada 54 main meeting dan 76 side event atau Road to C20. Dan ini kembali lagi, tolong dilihat Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, datenya bisa bergerak tergantung situasi dan keadaan. Tapi sementara sudah terefleksikan di working group tersebut. Nah, mungkin sedikit highlight of apa yang terjadi tadi yang development working group tanggal 24-25 Februari ini membahas beberapa isu prioritas, antara lain kembali lagi masalah pemulihan dari pandemi COVID-19, memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan. Juga dibahas mengenai pembiayaan swasta dan campuran dalam perdanaan, pembangunan berkelanjutan, of course, SDG, multilateralism, dan beberapa hal-hal lain yang sudah ada di konsep note kita. Basically, fokus pada isu pemulihan dan pandemi COVID-19, dan bagaimana negara berkembang bisa resiliensi terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Seperti ketahui juga di development working group, kita juga fokus pada isu-isu UMKM dan sektor informal, perlindungan sosial, ada juga ekonomi hijau dan biru melalui pembangunan redak karbon. Nah, ini termasuk dalam tiga pilar, pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada pertemuan 1 Maret juga diadakan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group Meeting, di mana Menteri LHK telah membuka kegiatan dimaksud. Ada tiga isu prioritas yang dibahas, tentunya kembali lagi, pemulihan yang berkelanjutan, atau supporting more sustainable recovery, terus peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup. Mungkin pakai bahasa Inggrisnya lebih gampang di China ya. Enhancing land and sea-based action to support environment protection and climate objective. Dan juga enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objective. Ini semuanya sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Dan di 4 Maret telah dilaksanakan pertemuan Kick-off Anti-Corruption Working Group, di mana ditimpin oleh Ketua KPK, dan ada beberapa menteri juga menyampaikan pandangannya. Saya tidak akan go to detail on those, tapi secara recap, kalau boleh saya sampaikan, pada saat ini dan untuk ke depannya, recap Februari, at least ada 38 kegiatan yang telah dan sedang berlangsung, selain di bidang development working group, juga di bidang financial track, ada yang kaitan dengan framework working group, financial inclusion, dan semacamnya. Di engagement group juga sudah beberapa kegiatan yang sedang berlangsung, youth, think, business, empower, dan juga sudah ada beberapa side event. Untuk bulan Maret ini tercatat 60 kegiatan yang telah dan akan berlangsung. Highlight-nya tentu kembali lagi, ada beberapa working group di bawah finance track berlangsung, di bawah share part track, education working group, energy transition, anti-corruption, trade investment industry, digital economy, semuanya akan mulai bekerja. Dan untuk April, kita prediksikan around 29 kegiatan yang direcanakan akan berlangsung. So, mungkin dari segi penjadwalan, kira-kira begitu, Pak Jubir. And I'm quite ready for any other question. Terima kasih, Pak Jusma. Terima kasih atas update-nya. Mungkin saya mengundang Pak Rizal dulu untuk memberikan sedikit gambaran atas aktivitas polo-geri, Ibu Menteri Orang Negeri dalam beberapa hari terakhir dan juga rencana kegiatan. Terima kasih, Pak Faisal, Pak Jubir, Pak Stafsus, teman-teman Direktur, dan teman-teman KEMU semua. Teman-teman media tentu, selamat siang, menjelang sore. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagaimana tadi disampaikan Pak Jubir, saya sedikit akan brief, sedikit saja gambaran kegiatan Ibu Menteri sebetulnya sudah terrefleksikan dalam Twitter beliau. kegiatan seminggu terakhir, atau kalau saya tarik dari awal Maret, mungkin 10 hari terakhir. Saya membagi beberapa klaster, saya hanya akan touch beberapa isu yang Ibu fokuskan pada kesempatan seminggu terakhir kegiatan beliau. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail, tentu kita akan teruskan dalam ranah atau ruang tanya-jawab. Yang pertama tentu isu Afganistan masih menjadi isu yang dibahas dalam beberapa hari terakhir, Ibu ketemu dengan kutsus OKI untuk Afganistan, yaitu Duta Besar Tarik Ali Bahid, yang pada intinya membahas mengenai tindak lanjut kesepakatan emergency meeting KTM OKI di Pakistan, di mana Ibu Menteri waktu itu hadir, dan beliau adalah sebetulnya yang menggagas sejak awal. Hal-hal yang dibahas terkait dengan Afganistan, tentu terkait dengan aspek kemanusiaan, yaitu trust fund. Ibu juga membahas terkait dengan roadmap yang Indonesia pernah usulkan tentang bagaimana memenuhi janji-janji Taliban terkait dengan aspek hak-hak human rights, dan juga tentu komitmen tidak embrace terhadap kegiatan-kegiatan yang radikal, termasuk membangun pemerintah yang inklusif. Ibu juga bicara dengan US Special Envoy for Afghan Women, Girls and Human Rights, Rina Amiri dari US. Ini juga dibahas tentang bagaimana memajukan isu-isu pemberdayaan perempuan, karena ini adalah isu utama yang terus di bawah Indonesia terkait dengan pembangunan New Afghanistan ke depan. Yang pertama isu Afghanistan, yang kedua adalah isu Myanmar. Ibu menerima Chairman Sasakawa, yaitu Nippon Foundation, terkait dengan compare note sebetulnya, tentang perkembangan terakhir di Myanmar dan upaya untuk bagaimana mencari jalan keluar, sehingga upaya yang dilakukan oleh ASEAN selama ini, yaitu mendorong implementasi dari Five Point Consensus dapat berhasil, sehingga upaya penyelesaian masalah Myanmar dapat terus didorong, dan mengembalikan Myanmar ke demokrasi. Demikian pula Ibu bicara dengan menu Jepang terkait dengan isu Myanmar. Tentang isu Ukraina tentu ini menjadi topik atau isu yang terus dibahas oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Beliau berbicara dengan beberapa Menteri Luar Negeri, yang kalau teman-teman ikuti pasti tentu menu Jepang, wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Jerman, Australia, terbaru Turki, dan tadi di pagi beliau bicara dengan Menteri Luar Negeri India. Selain itu juga teman-teman ikuti, beliau bertemu dengan Dubes Ukraina dan Dubes Rusia di Jakarta, dipanggil oleh Ibu Menteri ke kantor beliau, ke Kementerian Luar Negeri. Itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Ukraina, dalam kesempatan pembicaraan Ibu untuk isu Ukraina, tentu teman-teman ikuti, yang disampaikan oleh beliau adalah posisi kita yang prinsip, yang paling utama adalah fokus Ibu Menteri yang terus ditekankan adalah sekarang waktunya dieskalasi, turunkan konflik, hentikan perang. Karena masalah kemanusiaannya sudah sangat obvious kita lihat dan kita rasakan. Yang kedua tentu terkait dengan humanitarian corridor dalam hal safe passage kepada civilians yang harus mengungsi dari Ukraina karena perang. Dua isu itu yang selalu dibawa oleh Ibu Menlu dalam komunikasi dengan seluruh mitranya terkait dengan isu Ukraina. Lalu juga ada pertemuan Mikta, tapi karena ada conflicting schedule, Mikta diwakil oleh Pak Wa Menlu yang dilakukan pada tanggal 7 kemarin, hari Senin. Pada saat Mikta ini, pertemuan Mikta-Menteri Menteri Luar Negeri Mikta terjadi transfer of chairmanship dari Australia ke Turki. Saat ini Turki yang memegang chairman dari Pak Mikta itu sendiri. Lalu Ibu juga, seperti teman-teman lihat, menerima kunjungan kehormatan dari duta besar yang baru menyampaikan kredensial. Ada 6 duta besar yang telah menyampaikan kredensial pada minggu kemarin sebetulnya, tapi diterima oleh Ibu pada minggu ini, yaitu Peru, RRT, Turki, Vietnam, Aja Zayat, Spanyol, Norway, walaupun bukan yang kredensial, tapi beliau juga diterima dalam konteks menerima duta besar baru yang kredensial ke pemerintah Indonesia. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya internal dan juga ada kegiatan yang terkait dengan International Women's Day yang Ibu lakukan pada saat tanggal 8 Maret 2022 ini. Itu Pak Faiza, Pak Jubir, teman-teman media terkait dengan rangkaian kegiatan Ibu dalam satu minggu terakhir, ke depan. Saya ingin sampaikan, tadi saya sudah dapat izin untuk menyampaikan, ada rencana kunjungan Menluke-nya, Menlu Mesir, pada minggu depan. Lalu juga mantan S.G. Ban Ki-moon juga akan berkunjung, tapi ke Labuan Bajo, direncanakan Ibu akan bertemu dengan yang bersangkutan. Kemungkinan juga kita lagi finalisasi jadwal minggu depan, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Timur Lista yang akan berkunjung ke Indonesia. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan, Pak Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizal. Mungkin sebelum kita ke Pak Yuda, saya akan mengundang Pak Habib dulu ya. Pak Habib ada update sedikit mengenai isu-isu perlindungan HAM yang sempat menjadi beberapa, mengundang banyak pertanyaan dalam beberapa waktu terakhir. Silahkan, Pak Habib. Terima kasih, Pak Juru Bicara. Yang kami hormati, Pak Sapsus, Serpa, rekan-rekan direktur, dan tentu juga rekan-rekan media yang kami hormati. Salam sehat dan salam sejahtera. Perkenankan saya untuk berbagi informasi bahwa pada 28 Maret sampai 1 April 2022 akan berlangsung sesi ke-49 sidang Dewan HAM di Genewa. Indonesia tentu sebagai anggota bersama 46 anggota lainnya juga terlibat aktif dalam putaran perundingan selama satu bulan tersebut. Kami ingin sampaikan bahwa dalam seluruh program sesi ke-49 ini tidak ada agenda dan bahasan mengenai khusus Indonesia atau isu-isu khusus misalnya dugaan pelanggaran HAM di Papua. Dapat kami tambahkan bahwa pada 8 Maret berapa hari lalu, Komisaris Tinggi HAM Michelle Basile juga sudah menyampaikan oral update yang berupa laporan situasi HAM yang menjadi perhatian dunia saat ini. Ada sekitar 25 negara yang disorot, termasuk misalnya isu Ukraina, Rusia, Asia Selatan, dan Afrika. Sekali lagi, tidak ada mengenai Indonesia. Terkait dengan beredarnya berita bahwa pada tahun 2022 akan ada kunjungan KTHM ataupun spesial raportur tertentu ke Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun 2022 ini. Karena apa? Karena Kantor KTHM menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada pemerintah Indonesia. Sebagai latar bagang, dapat kami ulangi kembali bahwa yang telah kita sampaikan adalah undangan untuk melakukan peninjauan pembangunan dan capaian SDG di kedua provinsi tersebut. Dan sama sekali tidak terkait dengan kerangka investigasi atau fact-finding mission dan sebagainya. Sejauh ini hubungan kami dengan Kantor KTHM juga sangat baik. Bulan Januari lalu, Watapri, Jenewa, Dubes Febrian juga melakukan pertemuan, kortesikol, dan membicarakan banyak hal mengenai kerjasama bilateral kedua belah pihak. Sebagaimana juga yang telah KEMBU kami lakukan dengan Kantor Regional mereka yang ada di Bangkok. Dengan demikian, sebagai penutup dari saya, berita yang beredar bahwa pada 2022 akan berlangsung kunjungan KTHM ataupun spesial report ke kedua provinsi kita tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak berdasar. Demikian Pak Jubir, tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Habib. Kita ke Pak Yuda sekarang ya, yang akan melaporkan beberapa hal terkait perlindungan WNI dari Ukraina saat sekarang beliau masih berada di sana. Silakan, Mas Yuda. Terima kasih. Yang kami mematih, Bapak Dirjeni DP, Bapak Dubes Faizasa, yang kami mematih, Bapak Dubes Tiansa Jani, rekan-rekan direktur, dan wabarakat khusus teman-teman media. Salam sehat, salam semangat. Ijinkan kami melakukan update, menyampaikan update kepada teman-teman semua terkait dengan proses evakuasi warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk kemudahan, mungkin secara visual, kami akan coba sharing PPT-nya. Jadi, ini adalah proses yang sudah kita lakukan Pasca, tanggal 3 Maret 2022. Sebagaimana diketahui teman-teman, tanggal 3 Maret yang lalu, Alhamdulillah, kita telah memulangkan 80 WNI dan 3 warga negara asing menggunakan pesawat khusus evakuasi dan telah tiba di Jakarta. Nah, ini adalah update terkait dengan berbagai macam upaya evakuasi yang sudah kita lakukan Pasca, tanggal 3. Jadi, kalau kita lihat di sisi sini, di Kharkiv, ada 6 warga negara kita, yaitu masing-masing pada tanggal 3 Maret, sebanyak 5 orang, sudah bisa kita evakuasi dari Kharkiv menuju ke Leviv, dan kemudian kita bawa ke Polandia. Pada tanggal 7, ada lagi 1 warga negara kita yang sudah bisa kita evakuasi menuju ke Leviv, kemudian dibawa ke warsawak. 6 orang ini sudah kita pulangkan ke Indonesia. Nah, sedang ada 2 lagi, ada 2 lagi warga negara kita yang ada di Kharkiv, sudah, Alhamdulillah, sudah bisa kita evakuasi dari zona Kharkiv, yang saat ini juga masih terjadi zona pertempuran, ke zona yang lebih aman di Leviv. Jadi, di Leviv itu adalah di wilayah Ukraina sebelah barat, yang relatif lebih aman. Dan saat ini sedang menunggu untuk kita bisa seberangkan ke perbatasan Polandia. Lalu kemudian, dari Odessa, ada 7 ABK yang bekerja di kapal Joseph Sult, yang selama ini tertahan, tidak bisa berlayar di Odessa. Bekerjasama dengan pihak perusahaan, kita sudah bisa mengevakuasi 7 ABK tersebut ke Bukares. Dan sudah kita pulangkan ke Indonesia. Kemudian di Bukares sendiri, sebagaimana teman-teman pahami, masih ada 4. Total awalnya ada 12 WNI kita yang harusnya ikut pesawat evakuasi, namun karena positif COVID, sesuai dengan protokol kesehatan, akhirnya kita tidak bisa angkut, sehingga harus dikarantina lebih dahulu di Bukares. Saat ini, dari total 12 dan 1 Guardian warga negara Indonesia, total 13, sudah pulang 9, jadi masih ada 4 yang ada di Bukares. Kemudian di Cernivski. Di Cernivski, ini adalah mahasiswa asal Aceh yang sudah kita bisa bawa ke Lviv, dan kemudian kita sudah seberangkan menuju ke Warsawa. Lalu di Ivano-Franskif, juga ada 2 mahasiswa kita asal Aceh juga, yang sudah kita bisa bawa ke Lviv, dan kemudian kita sudah bisa seberangkan ke Warsawa. Nah, pada hari ini, ada 2 anak warga negara Indonesia, yang hasil pernikahan dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara Ukraina, sudah bisa kita evakuasi dari Dini Pro Protes, menuju ke Lviv. Baru tiba di Lviv pada pagi hari ini, dan segera akan kita seberangkan menuju ke perbatasan Polandia. Nah, terakhir adalah warga negara kita yang ada di Cernivski. Di Cernivski ini memang sedang kita terus upayakan proses evakuasinya, sehingga mereka bisa keluar dari wilayah Cernivski, dan kemudian kita bisa bawa keluar juga dari wilayah Ukraina. Ini data statistik, data statistik yang dapat disampaikan per hari ini, jadi total warga negara kita yang ada di Ukraina ada 165. Telah kembali ke Indonesia 120. Artinya, pasca ketibaan 80 WNI menggunakan pesawat evakuasi khusus tanggal 3 Maret lalu, ada 40 lagi yang sudah bisa kita evakuasi keluar dari Ukraina. Lalu ada 13 yang dalam upaya evakuasi, tadi kami sampaikan, ada 9 warga negara kita yang masih ada di Cernivski, lalu 2 warga negara kita yang ada di Kharkiv, yang sudah ada di Lephiv, dan Alhamdulillah Lephiv adalah lokasi yang lebih aman. Kemudian ada 2 lagi yang sudah tadi kami sampaikan dari Denipro, yang baru tiba pada pagi hari ini di Lephiv. Jadi dari 13 tersebut, 4 orang WNI di antaranya sudah berada di Lephiv di lokasi yang aman. Sedangkan 9 yang ada di Cernihiv, kita terus upayakan untuk bisa kita evakuasi segera. Kemudian ada 32 yang memilih tetap tinggal di Ukraina. Ini mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara Ukraina, sebagaimana diketahui memang untuk lelaki dewasa, warga negara Ukraina dilarang untuk keluar Ukraina. Nah, warga negara kita atas pilihan sendiri memilih untuk tetap tinggal bersama keluarganya. Dari 32 tersebut juga termasuk adalah staff dari KPR. Nah, kalau teman-teman melihat, angka jumlah warga negara kita di Ukraina ini selalu bergerak naik. Dari data awal yang kami sampaikan sebelum terjadinya pertempuran, serangan Rusia pada tanggal 24 Februari yang lalu. Ini memang salah satu tantangan yang kami hadapi, bahwa ada beberapa warga negara Indonesia yang tidak lapor di ini sejak awal. Padahal sejak awal kami sudah minta untuk keakuratan dan kecepatan respon dari KBR KIF, tentu data yang akurat menjadi kunci utama. Namun setelah terjadi proses evakuasi kemarin, kami masih mendapatkan data-data WNI yang baru lapor di ini, yang tidak ada di database WNI sebelumnya. Nah, secara khusus kami coba menyoroti yang ada di Cernihif. Ini sembilan WNI kita yang ada di Cernihif. Setiap hari, dalam beberapa kali sehari bahkan, kami selalu menjalin komunikasi dengan mereka. Saat ini kondisi mereka dalam kondisi aman, pasokan logistik aman. Apa juga aman. Ini posisi yang ada di Cernihif. Jadi tantangan yang kita hadapi saat ini adalah Cernihif masih menjadi zona pertempuran. Beberapa upaya humanitarian koridor yang kita bisa pantau ternyata tidak efektif di lapangan. Sebagai contoh, kemarin sebetulnya kita sudah mengupayakan penjemputan ke arah Cernihif. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lapangan, namun ternyata pertempuran masih terjadi di rute evakuasi. Sehingga demi keselamatan para WNI kita, kita tunda terlebih dahulu proses evakuasi mereka. Kita akan terus upayakan, terutama penciptaan humanitarian koridor yang efektif di lapangan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rizal, Ibu Menlu juga terus mengupayakan penciptaan humanitarian koridor ini dan bagaimana betul-betul bisa dipatuhi oleh pihak-pihak yang ada di lapangan. Secara khusus, kami juga menyampaikan ada pemberitaan bahwa WNI kita yang ada di Ukraina itu diberitakan di Sandra. Jadi kami bisa tegaskan bahwa mereka tidak di Sandra. Mereka belum bisa bergerak, belum bisa dievakuasi, simply karena tidak aman. Masih menjadi zona pertempuran sehingga mereka akan lebih aman tinggal di tempat masing-masing. Dan kondisi mereka, Alhamdulillah, sampai saat ini aman di lokasi masing-masing. Dan kita akan terus upayakan. Ketika sudah ada jalur evakuasi yang aman bagi mereka, kita akan segera melakukan penciptaan. Dan dalam hal ini, tim sudah menyiapkan serana transportasi. Jika sudah aman untuk dilakukan dan sudah ada jaminan safe passage dari kedua belah pihak, kita akan segera melakukan evakuasi mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yudha. Langsung dari Ukraina. Terima kasih, Pak Yudha.